Di duga sindir Yakut, novel PA212 cuma lulusan SMA bisa ngatur agama, ditulis selai tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pas sekjen PA212 novel Bamukmin mengomentari perihal pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Kalmas perihal sertifikasi pendakwah. Sebelumnya, Yakut mengatakan bahwa pihaknya memberikan sertifikasi pendakwah terkait wawasan kebangsaan. Novel, menilai keputusan Yakut tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena menurutnya pendakwah sudah memahami soal wawasan kebangsaan. Novel berpendapat bahwa masalah terbesar adalah di mana para pejabat berambisi besar untuk kekuasaan. Yang jadi masalah adalah para pengelola negara ini yang memaksakan kehendak ambisi politik, sehingga bangsa ini dibuat gaduh terus. Mungkin seperti itu kira-kira yang dimaksud si Novel. Sebenarnya, si Novel ini siapa sih? Kok bisa-bisanya berkomentar seperti itu? Ia juga berkomentar akibat dari ambisi kekuasaan tersebut. Masyarakat dibuat terpecah belah. Para ulama dan pemuka agama yang kemudian dijadikan target. Emangnya siapa yang mau memecah belah masyarakat? Harusnya dia berkaca pada ormas yang ia kelola itu. Yang pimpinannya banyak masalah itu tuh. Ia juga berseloroh bahwa dirinya tidak masalah dengan adanya sertifikasi penceramah. Asalkan kata Novel, hal tersebut tidak melanggar apa yang tertera dalam kitab suci Al-Quran. Novel juga menyedir pejabat yang menurutnya tak terlalu paham agama, tapi diberikan amanat untuk mengatur urusan keagamaan di Indonesia. Novel juga berkomentar. Bahkan diduga cuma lulusan SMA bisa mengatur agama. Maka kata Rasulullah tinggal tunggu kehancurannya saja. Kata Novel sih begitu. Lah siapa yang tak paham agama? Melansir dari laman Tirto, Yakut Kolil Kaumas. Adalah seorang tokoh muda Rembang. Ia adalah putra dari K.H. Muhammad Kolil Bisri, salah satu pendiri PKB. Yakut, tumbuh di lingkungan religius. Yakni di pondok pesantren Raudatut Talibin, Leteh Rembang, Jawa Tengah. Ia dipimpin dan dibina langsung ayahandanya yang merupakan ulama terkemuka asal Rembang, K.H.J. Kolil Bisri, kakak K.H.J. Ahmad Mustafa Bisri. Dan ia juga merupakan penulusan fakultas FISIP Universitas Indonesia. Dan di sini sudah paham kan? Jadi sebelum berkomentar, mengkritik seseorang ya harus nyari data dulu yang benar. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Disebut Satpam Suga oleh Eko Kuntadi, Ari Untung Salah Paham Info Larangan Haji, ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Ari Untung tampaknya masih membawa bakat terpendamnya untuk menghibur orang, sekalipun sudah lama meninggalkan dunia persilatan, eh maksud saya dunia perlawakan di Indonesia. Sebagai mantan pesohor yang diketahui publik sudah mengalami hijrah, lalu lebih banyak mendalami soal-soal keagamaan, terlihat bahwa pola tingkah Ari Untung terkadang masih lucu. Seperti yang pernah dia lakukan dengan aksi boykot tas mahal beberapa waktu lalu. Kini unggahan di akun Instagram Ari Untung bahkan mendapat sindiran yang tidak kalah lucunya dari seorang Eko Kuntadi, merespon unggahan Ari Untung soal larangan kuota haji yang masih diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia, sebagai negara dengan jumlah peserta haji yang selama ini luar biasa banyaknya. Semua bermula dari unggahan Ari Untung di akun Instagram miliknya dengan isi kalimat, kami nggak diizinkan ke sana, Arab Saudi membuka pintu haji untuk beberapa negara tapi Indonesia nggak termasuk. Yang sedih bukan itu, bagaimana kalau Allah membuka pintu surga untuk beberapa negara tapi Indonesia nggak termasuk. Coba kalau di dunia saja nggak mau ditemuin kita, gimana di akhirat? Kerinduan hati kami pasti terdengar. Jikapun sudah tidak ada izin sama sekali untuk kami menemuimu, dibayatullah, minimal izinkan kami menemuimu nanti. Dijanah ya Rob, amin. Ekapun tadi yang mungkin lagi kumat isengnya, lantas membagikan hasil tanggapan layar pemberitaan soal ucapan Ari Untung itu sambil berkata, Heksatpamsur gani orang. Jangan salah, saya tidak hendak berkata bahwa kerinduan Ari Untung untuk pergi beribadah haji sesuai keyakinan imannya sebagai hal yang lucu. Tidak, sama sekali tidak. Saya malah senang kalau kerinduan itu terwujud bagi semua rakyat Indonesia yang beragama Islam jika memang kondisi memungkinkan. Sama seperti keluarga kakak saya juga sedang menunggu giliran untuk pergi haji ke Arab Saudi. Namun saya tidak bisa menemukan kata lain yang lebih pas terhadap salah kaprahnya Ari Untung. Berespon berita mengenai terbukanya pintu Arab Saudi untuk sebelas negara, yang lantas dikaitkannya dengan pembukaan soal ibadah haji. Selain menganggap bahwa reaksi itu cukup kocak karena terkesan berlebihan, tapi out of context. Saya pun coba menelusuri beritanya seperti apa sih mengenai terbukanya kembali pintu Arab Saudi bagi sebelas negara yang disebut Ari Untung tadi. Lantas saya menemukan bahwa memang benar Arab Saudi kembali mengizinkan Uni Amerat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Sweden, Swiss, Perancis, dan Jepang untuk bisa datang ke negara timur tengah itu. Tapi tidak ada informasi resmi bahwa pembukaan negara itu untuk keperluan haji. Meskipun menjadi negara tujuan utama dalam ibadah haji, kita kan juga tahu bahwa tidak semua orang yang datang ke Arab Saudi hanya untuk beribadah haji. Inilah yang saya sebut lucu dari seorang Ari Untung tadi, yang lantas menyebut dengan berlebihan bahwa Allah sedang menutup pintu surga untuk beberapa negara, tapi Indonesia tidak termasuk. Hei Mas Ari, yang buka tutup pintu pemerintah Arab Saudi bukan Tuhan. Saya pun sempat menelusuri berita klarifikasi dari Dubes Arab Saudi untuk Indonesia seperti dilansir dari laman kompas.com, bahwa memang sampai saat ini belum ada rencana pemerintah Arab Saudi untuk membuka layanan ibadah haji, baik untuk Indonesia maupun negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk ke sebelas negara tadi tentunya. Pada surat klarifikasi yang dikirimkan oleh Dubes Arab Saudi untuk Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI itu, juga menyinggung soal pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang sempat menyatakan dirinya, telah mendapatkan informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021. Yang diduga, penyebab utamanya adalah vaksinasi COVID yang digunakan Indonesia. Sementara, ucapan A.C. Hazan, selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang sempat menyebut adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi, pada tahun 2021 tidak termasuk Indonesia, rasanya mirip dengan kondisi yang dialami oleh Ari Untung tadi. A.C. Hazan mungkin lelah, sehingga tidak sempat mencari sumber berita lain yang lebih valid, atau paling tidak dapat meminta Mbak Puan menanyakan langsung ke Dubis Arab Saudi, supaya jangan sampai bikin malu seperti itu, karena membuat pernyataan yang kurang akurat. Lagipula, kalau memang benar, Arab Saudi memblokir jatah kuota haji untuk Indonesia, percayalah, bahwa mereka sendirilah yang bakal rugi. Tahu sendiri berapa banyak jamaah haji, asal Indonesia, yang sejak dulu kalah sampai sebelum pandemi corona, yang tentu akan kembali, memberi pemasukan besar, bagi penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Jika kelak pintu ibadah haji dibuka kembali. Nah, terakhir, untuk Mas Ari Untung, semoga kerinduan Anda untuk beribadah haji dan bertemu dengan Allah di Janah dapat segera terwujud ya. Saya kok jadi kasihan lho, lihat ente, seperti punya rasa rindu yang begitu dalam, tapi belum mampu terobati. Jangan dengar ekokun tadi. Eh Mas Ari, juga Pak Sufmi dan Pak Aceh, saya boleh usul gak lewat tulisan ini. Kalau seandainya kalian memang tidak suka dengan cara pemerintah Arab Saudi, yang belum membuka pintu untuk Indonesia dalam rangka ibadah haji, minta saja pemblokiran warga Arab Saudi yang akan berwisata ke daerah puncak sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan sebagai aksi balasan atas peristiwa kuota haji ini. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seawork.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.